Iya oke teman-teman balik lagi sama Bang Wizi dan yap kali ini Bang Wizi akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih Oke akhir-akhir ini banyak banget isu atau berita tentang pemblokiran suatu sosial media ya Atau game jika memang mereka-mereka ini tidak mendaftar PSE di Kominfo teman-teman Nah Kominfo ini sendiri pun bilang kalau misalkan mereka tidak mendaftar maka akan diblokir Lalu apa sih PSE ini sebenarnya? Nah PSE ini merupakan kependekan dari penyelenggara sistem elektronik yang memiliki makna setiap orang Penyelenggara negara, badan usaha, atau masyarakat yang mengelola, menyediakan, atau mengoperasikan sistem secara individual atau kelompok Untuk memenuhi kebutuhan orang lain Jadi ini semua termasuk kayak sosial media, games, dan lain-lain ya guys ya Jadi disini buat teman-teman yang pengen tahu game-game atau sosial media kesayangan kalian itu terdaftar atau tidak Kalian tinggal cek di Kominfo saja teman-teman Lalu kalau misalkan game atau aplikasi kalian berada di luar negeri, kalian lihat daftar PSE asing ya Tapi kalau di dalam negeri ya PSE domestik Contoh untuk PSE domestik, Bang Wizzy ambil dari suatu game ya Karena game ini merupakan game yang sering banget ada di Indonesia Jadi mungkin saja sudah terdaftar ya Yaitu publisher Garena Nah kalau untuk Garena mereka sudah mendaftarkan beberapa gamenya Seperti game yang sering banget dimainkan oleh player Indonesia itu Free Fire ya Lalu Arena of Valor dan sebagainya Jadi mereka sudah mendaftarkan dan hasilnya akan seperti ini teman-teman Ada barcode, lalu tanggalnya, terus nomor tanda daftar PSE dan sebagainya Ini kalau untuk domestik ya teman-teman Nah kalau misalkan Facebook dan lain-lain itu masuknya PSE asing Jadi kita ketik aja disini Facebook Apakah sudah termasuk? Nah ini sudah masuk ya Facebook, facebook.com, Instagram, Whatsapp dan sebagainya Nah TikTok disini sudah masuk ya Perusahaan TikTok PTE Ltd ya sudah masuk semua TikTok Nah untuk Twitter pun sudah masuk jadi aman lah ya Nah kalau untuk Geostar sendiri disini sudah didaftarkan ya Seperti Agnix, Azur Lane, Mahzong dan sebagainya ya Bahkan Neostar pun sudah mendaftarkan guys ya Lalu bagaimana dengan Hoyoverse? Coba kita akan cari Hoyoverse, apakah sudah? Nah disini Hoyoverse sudah didaftarkan nih ya Sangat cepat sekali, tanggal 18 bulan 7 kemarin Dengan halaman informasi aplikasi game Genshin Impact, Honke Impact, Tear of Themis, Honke Sarell Bahkan sampai Xenel Zone Zero Nova Desktop pun ada dan Hoyo Lab Jadi ini lengkap banget guys ya Kalau untuk PSA-nya So jadi Hoyoverse ini aman lah ya guys ya Nah tapi disini ada beberapa yang sus banget teman-teman Yaitu SA yang dihentikan sementara Yang dimana isinya itu ya seperti ini teman-teman ya Sangat-sangat aneh sih menurut gue Seperti Twitter, Ad dan sebagainya Ini kan yang harusnya daftari itu perusahaan TikToknya ya Tapi kenapa ini perusahaan yang lain gitu loh Ini untuk domestik Nah kalau untuk yang asing disini juga sama aja sih Seperti ini, Apahayo dan sebagainya Ini gue gak tau ya ini aplikasi apa dan sebagainya Tapi ini udah dihentikan sementara Atau mungkin ini sebuah fake Gue juga gak tau sih Well buat teman-teman yang pengen ngecek langsung Game-game atau aplikasi kesayangan kalian Yang sudah terdaftar di PSA Bisa langsung ke Cominfo-nya ya Nah katanya hal ini dilakukan agar Tidak ada pihak yang dirugikan nih teman-teman Baik negara maupun perusahaan yang mengoperasikan Aplikasi mereka di Indonesia So seperti itu teman-teman Jadi gimana menurut kalian mengenai masalah PSA Cominfo ini Atau ujung-ujungnya sosmed yang diperbincangkan Tidak jadi terblokir Bahkan mereka sudah mendaftar PSA di Cominfo Well suatu hal yang cukup baik lah ya So itu aja untuk penjelasanku kali ini Buat kalian selamat beraktivitas Dan jangan lupa ngopi hari ini Bye-bye